punya hape android tapi sandinya lupa, alhasil tidak bisa masuk ke homescreen. kadang bisa masuk ke homescreen tapi masih tetap terkunci. bagaimana cara mengatasi nya? oke kita lanjut bun. oke bun, seperti biasa masih dengan mimin ojan yang paling menawan. di video sekarang saya ingin membahas tentang keamanan atau sandi dan saya ingin review sebuah software yang bisa membuka semua jenis keamanan di hape android termasuk iphone. semakin munculnya hape android terbaru, semakin ketat dan semakin canggih juga keamanan di hape android. pertanyaannya, bagaimana jadinya jika kita lupa sama sandi atau password dari hape nya? saya akan membuka hape android yang sekarang ini terkunci dan tidak bisa masuk ke homescreen. untuk software yang akan saya pakai adalah passfab android unlock. tampilannya lumayan simpel, cuma ada 2 pilihan saja. kenapa saya harus pakai software? hape keluaran terbaru termasuk oppo dan vivo itu banyak dihilangkan password dan recovery nya, jadi harus menggunakan software. di sini ada 2 pilihan, yang sebelah kanan itu untuk brand samsung dan yang sebelah kiri itu untuk jenis brand. contohnya adalah oppo, vivo, infinix, htc, realme dan masih banyak lagi. di video yang sebelah kiri ada 2 pilihan lagi, yang atas itu untuk menghapus keamanan semua jenis hape android. dan yang bawah itu menghapus keamanan tanpa kehilangan data. tapi hanya berlaku untuk brand samsung seri s7 ke bawah. oke langsung saja sekarang kita pasang software nya dan jangan lupa untuk mengaktifkan data internet. boleh menggunakan wifi, boleh juga menggunakan hotspot. nah kita tunggu proses sampai selesai. dan jika sudah selesai langsung saja kita buka software nya seperti biasa. nah disini kita pilih saja yang sebelah kiri yaitu remove screen lock. selanjutnya kita pilih lagi yang atas remove screen lock. kalau misalkan hape android kalian itu brand samsung dan tipe s7 ke bawah, kalian pilih yang bawah bun. tanpa kehilangan data. oke disini kita diminta untuk mengkoneksikan kabel usb ke hape android nya. nah kita colokkan saja seperti biasa dan jangan lupa koneksikan juga ke komputernya bun. nah disini untuk hape bang ojan terdeteksi xiaomi. kalau misalkan hape kalian itu asus ya mungkin terdeteksinya asus. kalau misalkan realme ya terdeteksinya realme. nah selanjutnya disini kita klik saja start. kemudian kita pilih yes. nah tunggu proses penghapusannya sampai ke angka 100. jadi jangan dulu dicabut. nah nanti bakalan muncul tampilan seperti ini. kalian ikuti saja sesuai yang ada di gambar. nah disini bang ojan diminta untuk menekan tombol power kemudian volume atas. nah tiap hape android itu beda beda ya. maksudnya tiap brand itu beda beda. ada yang pakai tombol atas, ada yang pakai tombol bawah. kalian ikuti saja sesuai yang ada di gambar. oke disini bang ojan nyoba buat ikuti tutorial yang ada di gambar. harus sama ya. nah disini sudah masuk ke recovery xiaomi. disini menggunakan stock recovery ya. dan kemudian kita klik next. nah disini kita diminta untuk format data bun. nah kita format saja seperti biasa sesuai yang ada di tutorialnya. nah menghapus data disini. itu akan menghapus semua setelan yang ada di hp android kalian bun. termasuk semua jenis keamanan dan file yang ada di memori internal. oke disini sedang proses penghapusan. kita tunggu. nah kalau misalkan sudah selesai. disini diminta untuk restart hp android nya bun. oke sekarang kita coba untuk restart hp android nya. oke dan akhirnya hp bang ojan sudah nyala lagi dan tidak mentok di bot animasi bun. sekarang sudah bisa dipakai seperti biasa. dan semua keamanan yang ada di hp android ini sudah dihilangkan atau sudah dihapus. meski kita beberapa kali menekan tombol power. nah kalian bisa menambahkan kode keamanan yang baru. boleh pakai pin, boleh pakai pola. pokok nama bebas. nah kalau misalkan sudah berhasil seperti ini. di bagian software nya itu kalian cukup klik next. kemudian kalian tekan finish. ternyata software passfab ini tidak hanya untuk windows saja bun. bisa buat hp android, iphone, bahkan bisa juga buat backup data. tapi fitur utama dari software ini adalah menghapus kode keamanan yang ada di android atau iphone. contohnya adalah kode keamanan pola, sandi, face unlock, fingerprint, bahkan baypack, frp dari brand samsung. kebetulan software passfab ini kan lagi ada promo akhir tahun. namanya adalah thanksgiving and black free day. kalian akan dapat diskon sampai 80% bun. cuma ada di tanggal 16 november sampai 9 desember saja. nah mumpung masih ada waktu bun. caranya gampang banget. kalian kunjungi aja youtube resmi dari passfab. kemudian kalian klik aja subscribe. nanti kalian bakalan dapat 1x spin gratis bun. nah kalian pakai tuh di promo hari ini. nah bawa ojan mau mencoba buat spin. dan... bawa ojan cuma dapat diskon 10% saja bun. semoga aja kalian lebih beruntung ya bun. kayaknya bawa ojan harus pamit. kalau misalkan ada pertanyaan silahkan tulis aja di kolom komentar. oke thank you bun.